Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar permulaan di kelas 2 Jangan lupa Kalian mengabsen dulu di grup WA Kemudian siapkan buku temanya Dan siapkan pula Alat tulis kalian Apakah kalian sudah siap? Oke, kita akan lanjutkan Kegiatan hari ini Kita akan membahas tentang Tema hidup lukun Subtema hidup lukun di rumah Pembelajaran pertama Jika sudah siap? Silahkan kita akan Membuka buku paket Yang sudah diberikan Nah Pada kegiatan hari ini Jika coba kalian simak Ini ada beberapa gambar Ada 4 gambar Yang bisa kalian lihat Coba kalian ceritakan Kepada orang tua kalian Gambar apa itu Yang kalian lihat Setelah kalian menceritakan Kepada orang tua Kita akan masuk ke dalam Materi berikutnya Materi yang akan kita bahas Berhubungan dengan Keempat gambar tersebut Empat gambar yang tadi kalian simak Merupakan contoh hidup lukun Nah Berikutnya kita akan membahas Tentang hidup lukun Di dalam rumah Di dalam rumah Kita memiliki beberapa anggota keluarga Ada ayah Ada ibu Ada kakak Ada adik Bahkan jika di rumah ada kakek Nenek Maka bertambah jumlah anggota keluarga Tentunya Ketika hidup bersama-sama Kita harus menjaga Kerukunan antar Anggota keluarga Silakan kalian tulis di buku kalian Apa yang akan kalian lakukan Agar kerukunan di rumah Selalu terjaga Di sini Ada Dua kotak Yang diwakili oleh gambar Anak perempuan Dan satu lagi Anak laki-laki Silakan Kalian tuliskan Apa yang kalian lakukan Untuk menjaga kerukunan Di rumah Setelah kalian tuliskan di buku Kita akan lanjutkan Di sini Ada cerita tentang Ayah dan ibu Menyayangi Mutiara dan Udin Baca ya Bersama Orang tuamu Di sini Ada kata Baru Yaitu Buah tangan Tangan kita Seperti biasa Bukan buah-buahan Tetapi Di sini ada buah tangan Yang artinya adalah Oleh-oleh Jadi nanti Kalau misalnya Kalian membawa Sesuatu untuk Orang tua Maka itu bisa disebut Menjadi buah tangan Kemudian ada yang namanya Buah hati Bukan berarti hati kita berbuah Tapi Buah hati Artinya anak Kalian semua Dipanggil Buah hati Oleh Orang tua Nah Sekarang Silakan kalian Berlatih Dengan Melanjutkan Percakapan Di bawah ini Nah Ketika ayah Membawa sesuatu Apa yang akan Kalian Ucapkan Silakan Ditulis Nah Kalau ini Berikutnya Kalian harus bermain peran Silakan Boleh ajak Adekmu Atau orang tuamu Untuk Melakukan Percakapan Nah Percakapannya Bisa tentang Kerukunan yang ada di Rumah Selain kita Membahas Mengenai kerukunan Kita juga akan Belajar Tentang Berhitung Yaitu Tentang Tata letak Atau Nilai Suatu angka Masih ingatlah kalian Nilai angka Itu mulai dari Pertama Satuan Kedua Puluhan Ketiga Ratusan Keempat Ribuan Kelima Puluh Ribuan Dan Masih banyak lagi Yang pastinya Kalian Di kelas 1 Sudah belajar Memisahkan Mana yang menjadi Satuan Mana yang menjadi Puluhan Dan mana yang menjadi Ratusan Nah Di sini Kita punya Gambar Buku-buku Buku-bukunya Setiap rak Berbeda-beda Yuk kita hitung Setiap rak Ada berapa buku Oke Sudah kalian temukan Berapa jumlah Rak yang pertama Yang kedua Berapa Yang ketiga Berapa Dan yang keempat Berapa Jika sudah Kita akan mulai Berlatih Nah Di sini Ada contohnya Ada satu kelompok Puluhan Kemudian ada Lima puluhan Sama dengan Lima puluh Di sini kita lihat Satu kelompoknya Puluhan Satu Dua Tiga Empat Lima Sedangkan ini Yang sedikit Karena tidak mencapai Jumlah Sepuluh Atau puluhan Maka ini Masuk ke dalam Satuan Lima puluh Ditambah Tujuh Sama dengan Lima puluh Tujuh Oke Nah selanjutnya Ini juga ada Di sini ada Berderet Puluhannya Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Satuannya Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh 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 Untuk puluhan Sama dengan Tujuh puluh Tujuh satuan Berarti Tujuh Tujuh puluhan Sama dengan Tujuh puluh Maka banyak Buku ada Tujuh puluh Tujuh Sekarang Perhatikan kembali Rakyat yang berikut Nah Ini juga ada Ini Oh rupanya ada Seratus Coba kita lihat Ya ada Betul Tidak ada Sepuluh Puluhannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluhannya Ada sepuluh Berarti jumlahnya Ada Seratus Buku Baik Untuk berikutnya Ada contoh juga Kita akan menghitungnya Kalau tadi buku Berikutnya Itu ada Kubus Kubus itu Seperti balok Ya Tapi Dengan sisi-sisinya Yang sama Ukurannya sama Semua Nah Satu kubus satuan Berjumlah Sepuluh Sehingga Setiap barisnya Nanti akan Berjumlah Sepuluh Jika disini Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Maka Satuan kubusnya Ada Ratusan Karena ada Seratus Disebutnya Ratusan Nah Berarti Kalau kita Satukan Akan Membentuk Seperti ini Maka Ini disebutnya Kubus Ratusan Nah Jika kita Mendapatkan Gambar Seperti ini Artinya Ini Seratus Kemudian Ini ada Tiga Setiap Satu Kumpulan Kubus ini Adalah Ada Sepuluh Berarti Sepuluh Ada Tiga Satu Dua Tiga Sepuluh Kali Tiga Ada Tiga Puluh Ditambah Ini ada Satuan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Berarti Ada Delapan Satuan Sehingga Seratus Tiga Puluh Delapan Itu Adalah Banyak Kubus Keseluruhannya Dibacanya Seratus Tiga Puluh Delapan Sudah Jelas Ya Kalau Sudah Jelas Mari Kita Hitung Kubus Kubus Yang Ada Di Gambar Dikur Kalian Bisa Mengerjakan Di Buku Tema Ya Nah Selanjutnya Kalian Akan Bernyanyi Nah Ayo Kita Bernyanyi Judul Lagunya Peramah Dan Sopan Kita Akan Dengarkan Dulu Ya Nanti Kalian Boleh Menirukan Di Rumah Bukan Yang Cokak Bukan Yang Sombong Yang Disayangi Handai Dan Tolan Hanya Anak Yang Tak Pernah Bohong Rajin Belajar Peramah Dan Sopan Bukan Yang Cokak Bukan Yang Sombong Yang Disayangi Handai Dan Tolan Hanya Anak Yang Tak Pernah Bohong Rajin Belajar Peramah Dan Sopan Bukan Yang Cokak Bukan Yang Sombong Yang Disayangi Handai Dan Tolan Hanya Anak Yang Tak Pernah Bohong Rajin Belajar Peramah Dan Sopan Bukan Yang Cokak Bukan Yang Sombong Yang Yang Disayangi Handai Dan Tolan Hanya Anak Yang Tak Pernah Bohong Rajin Belajar Peramah Dan Sopan Hanya Anak Yang Tak Pernah Bohong Rajin Belajar Peramah Dan Sopan Oke Itu Lagu Dari Peramah Dan Sopan Anak Yang Peramah Itu Adalah Anak Yang Bukan Suka Sombong Atau Compak Sombong Punya Barang Barang Bagus Ataupun Lebih Dari Nah Itu Nah Sekarang Coba Kalian Nyanyikan Bersama Orang Tua Kalian Kemudian Coba Dicek Berikan Tanda Bulat Tanda Bulat Pada Bagian Yang Pendek Artinya Kalau Pendek Enggak Panjang Bukan Bukan Mana Ketika Menyebutkan Agak Panjang Itu Berarti Beri Tanda Setrip Tapi Kalau Yang Pendek Beri Tanda Bulatan Coba Nanti Nyanyikan Beberapa Kali Kemudian Tandai Mana Yang Harus Panjang Dan Mana Yang Harus Pendek Nah Itulah Pemajaran Hari Ini Silahkan Dengan Orang Tua Coba Mengamati Banda-banda Di Sekitar Rumah Yang Memuat Bilangan 100 Sampai 999 Contohnya Misalnya Kalian Punya Kelereng Banyak Atau Punya Kacang-kacangan Beras Mau Dihitung Sampai 1000 Atau 800 Boleh Silahkan Dituliskan Nanti Di Buku Sekalian Misalnya Benda Saya Punya Klereng Jumlahnya 250 Boleh Silahkan Dituliskan Di Buku Kalian Oke Cukup Cukupkan Hari Ini Untuk Pembelajaran Di Hari Pertama Ini Merupakan Senang Dan Lebih Paham Jika Tidak Paham Atau Ada Kesulitan Silahkan Kita Berdiskusi Di Grup WA Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh